Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita mau cerita nih, kan si ular-ularnya kemarin ada yang udah mulai ovulasi nah setelah ovulasi itu kan biasanya ada pre-lay shed dan lalu setelah itu ular-ularnya akan nelor nah, sebelum si ular-ularnya nelor ada yang harus dipersiapkan dulu nih nah di small reptiles, apa aja sih yang dipersiapkan yuk kita lihat di kandang oke teman-teman, sebelum kita cerita nih apa aja yang harus dipersiapkan ya sebenarnya gak banyak sih yang dipersiapkan cuma ada mungkin 1-2 hal aja nah tapi sebelumnya, kita mau update dulu jadi mana aja nih di female small reptiles yang sudah ovulasi yang udah ovulasi itu kita kasih tanda klip warna biru seperti ini jadi yang ini nih, yang pertama ini satu female yang udah ovulasi nah ini adalah fire freeway ini kita pairing dengan aksantic head clown nah jadi apa, tujuan jangka panjangnya dari pairing ini adalah saya pengen bikin freeway aksantic nah karena si aksanticnya tadi head clown siapa tau nanti hokinya buat smart reptiles siapa tau malah dapetnya freeway aksantic clown nah tapi tujuan utamanya sebenarnya adalah freeway aksantic jadi nanti bentuknya seperti ini polanya seperti ini tapi warnanya nanti akan hitam putih kalau ini kan masih ada warna kuningnya gitu ya jadi nanti ini tujuannya sih nanti pengen bikin freeway aksantic yang pertama ini terus yang kedua ini enchi leopard spotnose clown atau kita biasa bilangnya enchi batman nah ini juga sudah kemarin itu sudah oh iya yang tadi kalau yang freeway itu sudah pre-laced kalau ini baru dia baru baru ovulasi tanggal berapa kemarin ovulasinya tanggal 5 september baru ovulasi jadi ini belum pre-laced nah kalau ini saya kawinkan dengan aksantic head clown juga jadi tujuannya bikin batman batman head aksantic gitu jadi nanti tujuan ke depannya untuk nambah-nambah bahan kita untuk ke proyek aksantic clown biar lebih bervariasi terus satu lagi yang ini jadi baru baru tiga nih ya yang fix ovul nah yang ini yang paling pertama ovulasi ini laser yellow belly clown ini kita pairing dengan cypress laser head clown jadi memang resikonya nanti bisa jadi keluar lusi dari pairing ini itu tapi ya kita pengennya sih banyaknya di cypress clownnya oke jadi ini nah selain itu selain tiga tadi yang udah fix ovulasi itu ada tiga kalau yang laser yellow belly ini mungkin dalam waktu dekat dalam seminggu dua minggu ini mau bertelur makanya kita harus persiapkan dulu sebelum telurnya itu keluar selain yang tiga tadi ada dua lagi nih yang kelihatannya sih akan ovulasi dalam waktu dekat yang pertama ini pasel enci head clown jadi udah kelihatan si ekornya udah mulai ketarik ke tengah gitu ya jadi yang tengahnya udah mulai membesar ekornya udah mulai kecil tapi ini sih belum belum apa namanya belum belum opulasi jadi ini pasel enci head clown kita pairing juga ke cypress laser head clown sama satu lagi ini nah ini clown aja clown doang tapi ini juga udah kelihatan si ekornya itu udah mulai kecil ini udah mulai kecil dan di tengahnya itu semakin membesar tapi ini belum belum ovulasi mungkin sebentar lagi mudah-mudahan ini clown kita pairingnya dengan spot nose coklat head clown sama cypress laser jadi dua mel yang kesini ya tujuannya bikin visual clown aja oke jadi karena tadi yang ini nih yang ini si laser yellow belly clown ini dalam waktu dekat akan akan bertelur makanya kita sebagai bedanya udah harus siap-siap yang pertama disiapkan adalah kita mulai menyalakan si ininya nih kita mulai menyalakan si inkubatornya jadi kenapa kita nyalakan jauh-jauh hari ini tuh udah nyala sekitar 4-5 hari jadi walaupun telurnya belum ada nih ya jadi kita dari sekarang udah kita nyalakan pertama kita pengen lihat si termostatnya itu masih bagus atau enggak jadi ini kita set di 31 derajat plus minus setengah derajat jadi 30 setengah ke 31 setengah ini tuh sebenarnya nah jadi kalau bisa kalau dilihat disini dua-duanya masih dalam range itu gitu ya jadi bisa kita simpulkan si termostatnya ini masih bagus jadi udah enggak perlu saya ganti karena di tahun kemarin itu ketika kita tes ada satu termostat yang error dan itu harus kita ganti segera sebelum si telurnya itu datang jadi ya harus dipastikan inkubatornya berjalan dengan baik caranya gimana ya kalau saya simpel aja dinyalakan terus suhunya stabil atau tidak di suhu yang ditargetkan gitu nah terus yang berikutnya setelah si apa namanya setelah inkubatornya siap dirasakan masih cukup oke gitu ya termostatnya enggak usah diganti yang berikutnya kita harus mempersiapkan si boxnya boxnya untuk nanti tempat telur nah boxnya itu isinya apa aja kita akan tunjukkan kalau di smile reptile seperti apa kita akan tunjukkan oke berikutnya setelah inkubatornya dipastikan aman ya suhunya stabil termostatnya enggak ada masalah berikutnya kita mau persiapkan si box untuk nanti apa telurnya gitu ya jadi ya yang dibutuhkan box aja boxnya apapun sebenarnya cuma karena disini smile reptile itu kan pakai tata ini ya tempat telurnya juga ini dari dragon hatch jadi ya kita cari ukuran box yang bisa masuk si dragon hatchnya nah kebetulan kemarin kita main ke S hardware lihat dimensinya kebetulan pas nih sama ukuran si dragon hatch ini nama boxnya apa ya nanti bisa coba saya lihat nah nanti si boxnya ini kita masukkan si dragon hatchnya nah ini pas jadi maksudnya pas itu enggak enggak terlalu apa ya enggak longgar gitu ya dan ini juga ke atasnya masih ada space nanti buat si ya udaranya atau apanya gitu ya nah selain tadi box udah tray udah egg tray udah berikutnya kita juga akan perlu media nah medianya itu sebenarnya macam-macam kalau kita lihat yang paling umum sih saya lihat disini kita pakai perlite dan smart reptiles pun pakai perlite ya buat sekarang ini gitu selain perlite ada juga yang pakai vermiculite ada bahkan ada yang air doang gitu ya saya lihat kalau nggak salah DSR juga beberapa kali pakai air doang dan itu berhasil jadi sebenarnya memang di enggak ada ini ya enggak ada oh wajib ini harus begini dicari aja yang teman-teman memudahkan oh disini nyarinya gampangnya perlite yaudah perlite aja karena intinya dari si telur itu kan harus dia pada suhu yang tepat dan pada kelembaban yang tepat nah si media filter ini ya fungsinya untuk menjaga kelembaban itu terus ada juga yang bilang boxnya dibolongin atau enggak nah itu sebenarnya juga tergantung preferensi masing-masing aja kalau smart reptiles itu dibolongin nih dua ini di ujung-ujungnya dibolongin jadi kita ada empat lubang di satu box kenapa smart reptiles ambil mazabnya yang itu gitu ya yang boxnya dibolongin karena ya kita lihat juga di beberapa tempat lain ada yang boxnya kedap sekali itu jadi ada yang boxnya dibolongin juga jadi tapi ada juga yang kedap enggak jadi yang dibolongin juga enggak jadi jadi memang bukan faktor utama sebenarnya dibolongin atau enggak cuma kenapa smart reptiles pilihnya yang dibolongin karena apa ya kalau kita berpendapat si telur itu juga tetap butuh bernapas dan lubang ini lubang yang empat tadi itu bisa kita gunakan juga untuk memasukkan probe si termostatnya jadi kan tadi di apa di kebatas smart reptiles ada dua ya termostatnya itu nanti yang satu probenya untuk dimasukkan ke dalam boxnya dan yang satunya lagi untuk di luar untuk kita untuk bisa melihat aja perbedaan si suhunya nah untuk medianya kalau smart reptiles kan pakenya per light per light itu yang warna putih seperti ini kalau vermiculite itu yang warna coklat kita pernah juga pakai vermiculite dan jadi cuma kita untuk sekarang dan biasanya memang pakai per light tidak ada preferensi khusus cuma seraginya pakai ini saja pakai per light kalau per light itu biasanya katanya perbandingannya itu satu banding satu jadi antara air berat air dan berat si per lightnya itu satu banding satu jadi biasanya kita masukkan per lightnya dulu beratnya juga berapa kita serah aja yang penting sih ini aja ya yang penting satu banding satu itu aja ya sebenarnya juga nggak harus presisi presisi banget karena yang penting itu apa namanya yang penting si ini nya lembab aja si per lightnya lembab untuk dia juga bisa membantu menjaga kelembaban di dalam di dalam boxnya nah ini sekitar 300 gram disesuaikan aja sama ukuran boxnya ini 300 gram ini udah pas terus kita isi airnya juga sekitar 300 gram kalau ini kan udah pakai gelas ukur ya tinggal diratakan saja nah konsistensinya itu seperti apa yang dicari katanya itu jadi kalau udah diratakan biasanya konsistensi yang dicari itu si per lightnya ketika kita genggam dia itu jadi bersatu gitu ya tapi dihancurkannya pun mudah nah konsistensi seperti itu tuh cukup 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 untuk sebagai dia media penetasan telur gitu nah setelah setelah diratakan tinggal kita taruh si ininya si apa egg tray nya sudah kita tutup setelah ini tinggal kita ini aja taruh di inkubator nah setelah gini box nya ini kita taruh di inkubator udah kita tinggal tunggu si telurnya itu ada nanti telurnya tinggal dimasukkan kesini udah kita tunggu sekitar 60 hari atau 2 bulan nanti akan ada yang udah keluar telur atau mungkin ada yang udah apa terlihat kepalanya keluar itu bisa kita cutting oke itu aja buat persiapan apa persiapan sebelum si telurnya itu ada oke jadi teman-teman itu video kali ini jadi kita mau cerita juga bahwa sekarang itu udah mulai nih siap-siap akan banyak lats akan banyak telur baik dari smart reptiles maupun dari breeder-breeder pada umumnya karena saya nanya ke beberapa teman juga sama nih periodenya lagi periode-periode apa lagi pada ovul gitu ya bahkan kemarin saya lihat ada beberapa juga yang udah keluar telurnya gitu nah jadi buat teman-teman breeder yang lain ya kita tetap semangat ya kita tetap harus produksi nih BP-BP yang bagus itu seperti apa biar variasinya juga jadi lebih banyak gitu jadi apa ya buat ke pribadi juga pasti akan ada kesenangan tersendiri gitu ya bisa memproduksi BP yang bagus dan buat nantinya para buyer juga ada opsinya jadi lebih banyak gitu jadi ya gimana memang breeder kan tugasnya adalah mengkreasikan menghasilkan BP-BP yang kombinasi gennya itu menghasilkan secara visual itu yang bagus baik secara visual bagus maupun secara genetiknya menjanjikan untuk ke tahap berikutnya tahap pairing berikutnya gitu ya jadi itu aja kalau untuk persiapan di kita dua hal aja sebenarnya ya jadi inkubatornya sama box untuk penyimpanan si telurnya nah jadi si boxnya pun nanti akan disimpan di inkubator jadi suhunya itu ketika nanti si telur datang suhu si baik si inkubator maupun si boxnya itu sudah suhu apa suhu si telur itu akan di inkubasi gitu nah jadi di Smart Repress mungkin yang perdana harusnya sih di bulan ini ya jadi sebelum akhir bulan harusnya udah ada satu klats yang lainnya mungkin masih bulan depan dan berlanjut berlanjut jadi tapi kalau buat yang teman-teman nih wah saya belum ada yang ovul ya ya apa jangan patah semangat juga ya mungkin memang karena disini juga di Smart Reptiles ini juga dari rencana kan kita itu 13 klats ya rencana tahun ini itu yang yang tahun ini ya sorry yang bulan ini monelor kan baru satu itu juga yang udah fix ovul juga baru tiga jadi memang masih jauh bahkan disini masih ada yang pairing terus bahkan masih ada yang female itu masih makan karena kalau ngelihat step by step yang dari Smart Reptiles makan kita akan nunggu mogoknya dulu nah dari mogok sampai ovul aja mungkin kan masih sekitar 1-2 bulan jadi memang setiap ular setiap female itu mungkin ada masanya masing-masing tapi rata-rata memang mulai di September ini atau bahkan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu ya dari mulai Juli atau Agustus itu memang sudah ada yang ovul nah kalau sekarang saya lihat kalau di Smart Reptiles ini mulainya yang apa yang nelor itu mulainya di bulan September ini gitu nah mudah-mudah nanti akan berlanjut diikuti dengan female-female lainnya jadi ketika ada yang nelor nanti ada yang prelay ada yang ovul ada yang mulai mogok makan itu kita kita nikmati aja prosesnya jadi nanti karena itu juga nanti untuk penyediaan boxnya juga saya ini misalkan 13 klats gak usah saya nyediain boxnya itu sampai 13 box untuk media telur karena nanti ketika yang satunya mungkin sekarang nelor nih terus nanti 2 bulan kemudian dia akan menetas nah si media boxnya itu bisa kita pakai untuk yang berikutnya tentu dilihat ya si perletnya itu apa perlu dibersihkan atau si box telurnya perlu dibersihkan dulu baru nanti kita siapkan untuk yang klats berikutnya jadi mengikuti aja alurnya dengan dengan apa apa yang terjadi di facilitiesnya teman-teman masing-masing intinya apapun yang terjadi sebagai breeder kita harus tetap semangat kita harus tetap kreasi lagi nih ball python yang aneh-aneh yang unik-unik yang tentunya akan membuat baik itu breeder maupun hobi si ball python itu jadi semakin apa ya semakin penasaran lah dengan dunia ball python itu jadi kita yang di Indonesia ini juga bisa lah menghasilkan BPP-BPP yang di luar pun yang di luar sudah ada kita bisa produksi juga atau bahkan mungkin apa world firstnya itu dari Indonesia ya udah banyak contohnya ya dari DSR maupun dari DTR atau yang lain juga bisa menghasilkan kombinasi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh breeder lain ternyata kalau gen ini dicampur dengan gen ini itu ternyata hasilnya bisa bagus oke itu aja sekian buat video kali ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati